5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali Di Youtube Channel Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat Yang semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk mata pelajaran tematik Kelas 2 sekolah dasar Kita belajar di tema 7 Kebersamaan Subtema 3 Kebersamaan di tempat bermain Pembelajaran 2 Bersama Kak Citra Mari kita belajar Dengan penuh semangat Mari kita amati gambar berikut Adik-adik ini gambar Siti sedang berada di kolam renang Siti sedang memegang bola Dalam gambar ini ada judul bacaannya adalah Permainan Permainan pushball Lalu bagaimana cara bermain pushball itu Apa itu permainan pushball Push dalam bahasa Indonesia artinya mendorong atau menekan Sedangkan ball artinya adalah bola Jadi pushball itu artinya mendorong atau menekan bola Karena push dan ball itu dari bahasa Inggris adik-adik Jadi pushball artinya mendorong bola Permainan pushball ini biasa dilakukan di dalam air Pushball ini bisa melatih kekuatan otot tangan Mari kita amati kembali gambar berikut Disini ada Udin dan Beni Yang bermain lempar tangkap bola Di dalam kolam renang Adik-adik pernahkah kalian bermain lempar tangkap bola Bersama dengan teman-teman kalian Jika kalian pernah pasti rasanya sangat menyenangkan Disini kita akan belajar teknik melempar Yang pertama adalah teknik melempar menyusur tanah Cara melakukannya bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan Posisi badan membungkuk Ayunan lengan dari belakang ke depan melalui bawah Bola dilempar menyusur tanah ke sasaran Jadi disini teknik melempar menyusur tanah itu Bulanya berarti harusnya menyusur tanah Teknik melempar yang kedua adalah teknik melempar bola mendatar Cara melakukannya Bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan Di antara jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis Sedangkan jari kelingking dan ibu jari Mengontrol bola agar tidak jatuh Badan condong ke belakang Ayunan lengan dari bawah ke atas Bola dilempar mendatar setinggi dada ke arah sasaran Jadi melempar bola yang mendatar ini Melemparnya hanya setinggi dada ke arah sasaran Yang berikutnya adalah teknik melempar bola melambung Disini ada gambarnya adik-adik Teknik melempar bola melambung adalah Bola dipegang pada pangkal ruas jari tangan Di antara jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis Sedangkan jari kelingking dan ibu jari Mengontrol bola agar tidak jatuh Seperti teknik melempar bola mendatar tadi Badan condong ke belakang Ayunan lengan dari bawah ke atas Melempar dengan tangan terkuat Apabila melempar dengan tangan kanan Maka kaki kiri berada di depan Begitu juga sebaliknya Kalau kamu melempar dengan tangan kiri Maka kaki kanan yang ada di depan Bola dilempar melambung Diikuti gerakan lanjutan Dengan melangkahkan kaki ke belakang dan ke depan Lalu pandangan matanya juga harus tertuju kepada Si penangkap bola Itu teknik melempar bola melambung Sekarang teknik dalam menangkap bola Teknik menangkap bola sendiri Jadi ada 4 macam adik-adik Ada menangkap bola mendatar Menangkap bola melambung Menyusur tanah Dan memantul tanah Di sini adik-adik bisa lihat Ada gambarnya bagaimana nanti menangkap Bola yang mendatar Melambung, menyusur tanah Atau memantul tanah Ini adalah teknik melambungkan bola Cara melakukannya Berdiri tegak Jika melempar dengan tangan kanan Maka kaki kanan yang berada di depan Bola dipegang dengan tangan kanan Di depan paha kanan Badan condong ke depan Putar Langan kanan yang memegang bola Ke belakang 360 derajat Langkahkan kaki kiri ke depan Ayunkan lengan ke depan Dan lepaskan bola Saat berada di samping Paha kanan Disertai sedikit lecutan Atau sedikit tenaga adik-adik Bermain di kolam renang Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang Mereka bermain berkelompok Laki-laki membentuk kelompok Perempuan membentuk kelompok Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama Semua kompak dan saling bekerja sama Siti dan teman-temannya Membagi kelompok dengan adil Laki-laki dengan laki-laki Perempuan dengan perempuan Setiap siswa mencari kawan Main yang memiliki tinggi badan yang sama Nah disini Siti dan teman-temannya bermain di kolam renang Ingat kalau kalian bermain di kolam renang Tetap harus menjaga keselamatan Lalu mereka membentuk kelompok Walaupun mereka berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama Tetapi mereka tetap bermain bersama Nah disini setiap siswa mencari kawan main Yang memiliki tinggi badan sama Kak Citaran bertanya nih sama adik-adik Berapa tinggi badanmu? Nah adik-adik Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda tinggi badan? Mungkin temanmu ada yang lebih tinggi dari kamu Atau ada yang lebih pendek dari kamu Apa yang bisa kamu lakukan kepada mereka? Bagaimana sikapmu terhadap mereka? Yang pastinya kalian tetap harus bermain bersama Tidak mengejek teman yang lebih rendah Atau lebih pendek Atau mungkin yang lebih tinggi dari kita Kita tidak boleh mengajak mereka Kita harus tetap saling menghormati Dan tetap saling membantu Walaupun berbeda tinggi badan Pilihlah jawaban yang benar dengan memberikan tanda silap Atau menjawab mana yang benar ya adik-adik ya Yang pertama Sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah A. Saling mengejek B. Saling menghormati Atau C. Saling menghina Bagaimana sikapmu terhadap teman yang badannya pendek Ya jawabnya yang B. Saling menghormati Yang kedua Dengan kebersamaan kita akan A. Damai B. Menderita C. Sengsara Maka dengan kebersamaan kita akan Damai Soal yang ketiga Dengan kebersamaan di sekolah Semua siswa menjadi A. Bermalas-malasan B. Semangat belajar C. Tidak nyaman Dengan kebersamaan di sekolah Semua siswa menjadi Ya jawabnya adalah B. Semangat belajar Yang keempat Kebersamaan dapat diciptakan dengan A. Saling menyayangi B. Saling memusuhi C. Saling adu domba Mana nih adik-adik jawabnya Ya jawabnya adalah Saling menyayangi Contoh sikap kebersamaan yaitu A. Bermain bersama B. Mencuri bersama C. Berkelahi bersama Mana contoh sikap kebersamaan yang baik Ya bermain bersama Kita tidak boleh mencuri atau berkelahi bersama ya adik-adik ya Sekarang soal yang keenam Kebersamaan menyebabkan A. Persatuan B. Perpecahan Atau C. Peperangan Ya kebersamaan itu menyebabkan persatuan Yang ketujuh Bersatu kita teguh Cerai Maka kita akan Ya jawabnya C Kita akan runtuh Nah adik-adik hebat ya Sekarang kita lihat disini Kemarin kamu telah mendengarkan Kisah kucing dan tikus Pada video pembelajaran Kak Citra sebelumnya Kita sudah menyimak Dongeng Fabel yang berjudul Kucing dan Tikus Pada dongeng tersebut Ada kalimat sapaan loh adik-adik Jadi kalau kalian ingin mendengarkan Cerita kucing dan tikus Lihat video pembelajaran Kak Citra sebelumnya Masih ingatkah kalian Tentang kalimat sapaan Ya ini adalah contoh Atau dongeng si Kisah kucing dan tikus Ya disini Kak Citra tampilkan Kisah kucing dan tikus Tetapi untuk kalian mengerti Tentang dongengnya Lihat video Kak Citra sebelumnya ya Nah disini Ada Kata sapaan Ada kata disini nih Tikus Tikus menyebut Hai kucing Disini hai kucing ini Merupakan kalimat Sapaan Lalu kita lihat selanjutnya Lalu kita lihat selanjutnya Nah disini juga ada Kata si kucing Kok lama benar tikus di atas Berarti kucing menyapa Dengan sebutan Tikus Nah disini Nah disini juga ada Kata sapaan Yaitu Kau Kawanmu Misalnya ini ya Ini juga kata Sapaan Jadi Kata sapaan Sapaan adalah kalimat yang biasa digunakan Untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung Dalam kalimat sapaan terdapat kata sapaan Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung Contoh kata sapaan yaitu Hai Halo Memanggil nama seseorang langsung Mengucapkan salam Memanggil nama orang dengan sebutan nama orang ketiga Seperti kau Kamu Kalian Teman Atau tuannya Contoh kalimat sapaan Maaf tikus tanah Sebenarnya kami kesini ingin berbicara denganmu Ucap Gery Disini yang kacitra tebali adalah Tikus tanah Karena ini Berupakan sebutan untuk Orang ketiga Atau memanggil nama seseorang secara langsung Yang kedua Kakak kami kemarin ingin menjengukmu Ucap Niko Disini ada kata sapaan yaitu Yang berhubungan dengan kerabat atau keluarga yaitu kakak Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan kisah kucing dan tikus Kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus adalah Ya kucing menyapa tikus dengan sebutan Ya memanggilnya dengan sebutan tikus juga Kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing adalah Ya tikus menyapa kucing dengan sebutan atau kata sapaan kucing Kata sapaan lain yang terdapat pada cerita adalah Tadi kita bisa tahu Ada kata Hai Kau Kawanku Ya disitu Tuliskan kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing Yang ada kata sapaannya ya Adik-adik nanti bisa di Playback Atau di Kembali ke video sebelumnya Lalu kalian pause lalu kalian tulis nih Kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing Nah ini juga yang kelima Tuliskan kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus Gitu Adik-adik bisa playback Lalu kalian pause lalu kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing Demikian adik-adik pembelajaran kita hari ini Kak Citra ambil sumber belajarnya dari buku tematik tema 7 kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh pemerintah Adik-adik nanti bisa belajar melalui buku ini Ya kalian bisa buka kalian bisa baca Dan Kak Citra berharap kalian mengerti apa yang Kak Citra sampaikan hari ini Jangan lupa untuk kalian add Facebook Kak Citra Dan follow Instagram Kak Citra Nanti kalian bisa berkenalan lebih dekat dengan Kak Citra disitu Oke adik-adik jangan lupa untuk kalian like, komen, subscribe juga yang belum subscribe Dan klik tombol loncengnya Supaya kalian tahu bahwa Kak Citra selalu upload video baru setiap harinya Begitu adik-adik semuanya Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Dan Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax